Intro Siapa yang pertama? Perboa Siapa yang pertama? Pertama diajak masuk ke dalam surga Kata masjid ada Allah tanya siapa? Ternyata yang pertama untuk masuk diajak oleh masjid Bukan imam Bukan mahmum Bukan mahmud saudara Apa kata masjid? Yang pertama akan aku ajak Masuk ke dalam surga bersamaku Katanya adalah orang-orang Yang telah memilfakkan hartanya Untuk aku ke masjid Insya Orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya Untuk aku ke masjid Orang-orang yang telah bawa Tentangannya untuk aku ke masjid Orang-orang yang pernah beli ismin Ibu pernah beli ismin loh Tadi aja Itu orang yang pertama yang akan diajak Masya Allah Biar dibawa Itulah makanya orang-orang tua kita Subhanallah Orang tua kita main dulu-dulu Mungkin-mungkin bisa jadi pinteran kita Kalau masalah agama mungkin dia Lebih pinter kita Ini dibandingkan dia Tapi dia amalin orang tua kita Apakah kekurung Dia ajaranin Apakah kekurungnya Dia praktekin Dia amalin Dia tahu langan Apakah keadaan Nabi Muhammad Jika mantepnu adem Bin koto'a'amaduhu Illa bin sadatir Apabila mati manusia Apabila mati manusia Putus amalnya Dia udah gak bisa Kapal-kapain lagi Betul ya pak Halo Pak putus apa kita orang yang biasa sebaya mati bisa sebaya orang yang biasa kuasa mati bisa bisa jadi orang tua kita segala lagi terkubur jasadnya di dalam tanah bisa jadinya sudah terkubur tubuhnya di dalam tanah tapi demi Allah pagi ini mereka sedang gembira mereka sedang tersenyum bahkan tertawa karena mereka ada berkiriman pahala berkata mereka pernah memberikan sesuatu kekuatan masjid ini insya Allah kira orang tua kita itu yang dia tahu amal dia sedikit bisa jadi anaknya belum sempat lainnya bisa jadi keluarganya belum sempat lainnya tapi selama bangunan ini dipakai buat dirada dipakai buat sholat dipakai buat ngaji sampai itu juga dia akan sampai bahalanya insya Allah insya Allah teman jalan pulin jadi orang ada orang pulin dari sini banyak banyak mana-mana orang yang mana al-bakhir bahidul minal nas bahidul minallah bahidul minal jannah waqaribul minal nas orang yang bahir bahikul tau bahid orang yang bahir jauh sama manusia jauh sama Allah jauh sama surga tapi deket sama neraka tahu subillah Nabi Diliyakin Nabi Diliyakin itu semua Karena setelah hadian kebesaran Allah Nabi Dilihat Nabi pertama, kedua, ketiga Sampai ketujuh Bahkan tembus kesitulah berbuntahan Bahkan Nabi Dilihatkan Surga dan neraka Tapi ketika Nabi Dilihat Surga akhir Nabi Ada tulisan gede banget Di surga, ada bener Atau bener Ada bener tulisan Turut dari Misra Fikron Sehingga Ali dipanggil Apakah Rasulullah Ya Ali, baik kemaktuban Ada bapil jalan Ali, ketika aku Misra Fikron Aku diperlihatkan surga Aku lihat itu di pintu surga Ada tulisan Tulisan besar sekali di depan Ibu pintu surga Engkau harwa fangkul Ada uli makhirin Wa akhir Surga diharamkan buat orang yang makhir Surga diharamkan buat orang yang murhaka Kepada kedua orang buahnya Surga diharamkan buat orang yang rimah Dan suka memandu dopa Ada tulisan Budi pintu surga Orang murid Dilarang masuk Padahal Tidak ada orang yang semak yang berjama Kekan Nabi Salah berjama Apakah Nabi Salah berjama Orang yang semak yang berjama 27 kali dibandingkan dengan orang yang tidak berjama Insya Allah Aku huwairah pernah dipanggil saudara Sama Nabi Apakah Nabi Muhammad Ya Aku huwairah Hei Aku huwairah Sunri ma'i jama'ah Walaupun tajarisan Sembahinlah kamu dengan berjama'ah Sekalipun kau dalam keadaan Yang akan seorang berjama'ah Masya Allah Pernah satu hari Imam Abu Hurairah Selayang mati Berjama'ah Habis-habis Selayang mati Berjama'ah Dia ada urusan Terluar Waktu dia lagi keluar Kemudian Ada urusan Dia beres Itu urusan Tiba-tiba Kedengaran suara Azal Azal apa Isi datang waktu isya Beratakah dia bumbu Imam Abu Hurairah Pengen kerja Selayang berjama'ah Solat isya Tapi apa yang terjadi Ketika dia sampai ke masjid Eh ternyata Solatnya sudah selesai Sumpah yang isya Berjama'ah Sudah selesai Nangis Imam Abu Hurairah Karena terlambat Melaksanakan Solat berjama'ah Orang sini ada Yang manis Kalau mas Mbak Nangis Imam Abu Hurairah Enggak sempat Sumpah yang berjama'ah Isya Tapi dia Terputus asal Dia iya Di entenang masjid Ada orang Lagipada duduk Ditanyain Apakah ada Di antara kalian Yang belum Solat isya Kalau memang Ada yang belum Ayo Selayang dengan Aku berjama'ah Ayo kita Sembayang berjama'ah Masya Allah Ternyata Yang di entenang Dila Kami udah selayang Semuanya Semua udah selayang Jadi Laki-laki Akhirnya Dia takutus asal Orang yang di entenang Udah selayang Dia keluar Dia ketokin Rumah-rumah Yang ada di sekitar masjid Rumah-rumah Yang ada di sekitar masjid Diketokin Ditanyain Aku atuh Sama Imam Abu Hurairah Mohon maaf Apakah di keluarga ini Ada yang belum Solat Isya Ayo Sembayang Isya Tersama dengan aku Katanya Semua jawabannya Dila Kami semua Sudah semakin Isya Kerja Ada yang begitu Halo Halo Seri Nama Umar Yang mengkotok Radiyallahu ta'ala Habis bayang Soho Habis bayang Soho Berjamaah Habis-habis bayang Berjamaah Emang kebun Kormanya Laki ada panen Dia ke kebun Korma Habis bayang Soho Kemudian Dia beres itu Panen korma Azam Asam Asam datang Lari Umar bin Khotok Dari kebun Korma Sampai ke masjid Eh Selesai Solat asam Terlambat Nangis Umar bin Khotok Apa yang dilakukan Sama beliau Dijual Kormanya Kemudian Diberikan Buat hadiah Buat orang-orang Fakir miskin Kenapa Gara-gara itu Saya terlambat Solat asam Berjamaah Itu Umar bin Khotok Orang yang Supaya Memangurkan masjid Nanti InsyaAllah Dia akan Diajak Bersama masjid Masuk ke dalam Solat InsyaAllah InsyaAllah Jadi Betek Yang pertama Buat kita Orang yang beriman Adalah masjid Pengen kuat Iman kita Jangan jauh-jauh Masjid ini Saksinya Saudara Makanya Nabi pernah Isyaratin Apabila Kamu lihat Ada orang Yang datang Kepada masjid Pasjid Saksikan oleh Kamu Bahwa Orang itu Adalah Orang yang Beriman Kalau Kamu lihat Ada orang Yang datang Ke masjid Orang yang Berkunjung Ke masjid Dia Ibadah Ke masjid Saksikan oleh Muka Nabi Bahwa Dia adalah Orang Yang Beriman Demi Allah Kalau Bukan Orang Yang Beriman Tidak Bisa Masuk Ke dalam Masjid Berat Betul Berat Berat Masuk Ke dalam Masjid Orang Yang Beriman Yang Berkati Dalam Masjid Orang Yang Tidak Beriman Tidak 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 Makanya Kita Bersyukur Masya Allah Saya Tanya Guru Kita Tadi Semalam Jum Tidak Jum Tidak Semalam Jum Tidak Subuh Udah Dari Sejah Saya Semalam Sejah Budi Bagus Dan Beri Bersikir Lagi Sembah Yang Memakmurkan Yang Namanya Masjid Berat Kalau bukan Karena Iman Tidak Bisa Saudara Ada Orang Yang Dekat Rumahnya Sama Masjid Ada Orang Yang Dekat Rumahnya Masjid Allah Sayang Mereka Dideketin Rumahnya Masjid Eh Sampai Sampai Masjid Ada Yang Begitu Ada Yang Begitu Banyak Ada Orang Allah Sayang Bangat Allah Sayang Saking Sayangnya Allah Kasih Rumahnya Dekat Masjid Alhamdul Dengan Harapan Biar Dia Bisa Datang Kemana Masjid Eh Tapi Ternyata Tidak Sampai Sampai Masjid Allah Tidak Berarti Sayangnya Kata Allah Oh Mungkin Dia Untuk Kendaraan Dikasih Motor Allah Dikasih Motor Dia Sampai Masjid Eh Dapet Motor Malah Jauh Masjid Ini Berat Kalau bukan Karena Iman Kita Berat Untuk Bisa Datang Masjid Dikasih 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 Terima kasih.